Kamu mau membeli JBL GO di tahun 2021? Eit, tunggu dulu. Nah, sebelum kamu menyesal di kemudian hari, alangkah buruknya maksudku. Alangkah baiknya kamu menonton video ini agar kamu dengan yakin dengan jalanin jamu. Hai semuanya akur yang di video ini, aku akan memberikan berbagai alasan akurat kenapa JBL GO nggak layak dibeli di tahun 2021 ini. Nah, harus kita akui bersama beberapa tahun terakhir di pasaran di mata orang awam, JBL GO adalah mini speaker yang terbaik, paling banyak dicari, paling populer, dan juga paling banyak dipalsukan. Dan juga kebanyakan orang awam itu taunya speaker yang bagus atau mini speaker yang bagus itu adalah JBL GO atau JBL yang bentuk kotak-kotak itu. Nah, pada hal setiap tahunnya, terutama di tahun 2021, sudah banyak mini speaker yang memiliki kualitas yang setara, bahkan memiliki harga yang lebih kompetitif atau lebih murah. Di zaman sekarang ini, speaker atau mini speaker menghadirkan berbagai fitur-fitur yang wah, yang sekarang pun dianggap sebagai standar. Contohnya, sudah memiliki fitur waterproof, shockproof, atau juga anti-debu, dan sudah support TWS. Pokoknya oke-oke lah, mini speaker zaman sekarang. Dan dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, berikut ini adalah alasan kenapa kamu nggak harus dan atau kenapa JBL GO ini nggak layak menjadi mini speaker baik buatmu di tahun 2021 ini. Yang pertama, speaker ini udah jadul. JBL GO sudah ada di Indonesia dari tahun 2015, yang artinya umur speaker ini udah berusia kurang lebih 6 tahun. Dan sekarang, JBL GO udah punya regenerasi baru, yaitu JBL GO 2, yang dimana meluncur pada tahun 2018. Dan juga JBL GO 3 yang diluncurkan pada tanggal 5 September 2020. Dan yang pastinya, semakin tinggi seri JBL GO, JBL melakukan update terhadap JBL GO itu sendiri. Entah itu dari fiturnya, ataupun kualitas suaranya. Karena itu, kalau ada yang lebih baru, kenapa harus pilih yang jadul? Oke, yang kedua. Dan karena umur speaker ini yang sudah tua, pastinya spesifikasi dan fiturnya udah jadul. Dan ini menjadi pertimbangan yang baik buat kalian untuk nggak beli speaker ini. Memang di tahun 2015, speaker ini adalah mini speaker idaman, karena spesifikasi dan fiturnya terbaik pada waktu itu. Bukan terbaik sih, tapi salah satu yang terbaik. Tapi untuk sekarang di tahun 2021, fitur-fitur dan spesifikasi speaker ini udah nggak banget. Contoh, untuk sesama JBL GO, yang pasti JBL GO terbaru ya, udah dilengkapi dengan berbagai sertifikasi seperti IPX67, yaitu sudah waterproof dan anti-dash. Dan juga ada peningkatan perangkat seperti spesifikasi driver-nya yang ditingkatkan dan versi Bluetooth-nya yang jauh lebih baik. Dan kalau dibandingkan dengan speaker lain, baterai JBL GO ini berkapasitas 600 mAh ya, dengan pemakaian 5 jaman. Sedangkan baterai mini speaker lain, atau produk lain, ada yang sampai 1800 mAh. Dan 1200 mAh dengan pemakaian, mau tau berapa? 15 jam bro. Berapa kali lipat itu? Nah, hitung sendiri. Dan itu juga speaker itu udah sertifikasi IPX67. Jadi, begitulah. Silahkan dipertimbang. Dan kemudian, harga yang udah nggak worth it lagi untuk sebuah speaker jadul. Iya, meskipun speaker ini sudah berumur panjang, tapi harga speaker ini nggak kunjung turun secara signifikan, yaitu at least mengikuti pasar lah, kualitas pasar. Padahal, adik-adiknya seperti JBL GO 2, itu udah turun, bahkan mendekati harga speaker JBL GO ini. Memang harga speaker JBL di tahun 2015 itu sekitar Rp850.000. Wow, memang meskipun sudah berkurang jauh ya harganya dibandingkan dengan sekarang, harga itu menurutku masih kemahalan. Apalagi jika dibanding dengan mini speaker jaman sekarang. Jadi, kalau kalian punya budget Rp300.000-an, bijak-bijaklah untuk memilih speaker. Kemudian, banyak speaker yang lebih murah dan lebih baik daripada JBL GO ini. Ya, memang harus diakui kalau dulu agak susah ya menemukan mini speaker yang bagus. Maksudnya, nggak terlalu populer lah mini speaker karena dulu masih zamannya speaker komputer atau speaker colok gitu. Kalau zaman sekarang, itu udah banyak speaker murah dan bagus dijual dan berterbaran di online shop atau toko offline. Apalagi di tahun 2021 ini. Yang dimana persaingan dunia mini speaker semakin kompetitif dan akhirnya membuat harga speaker menjadi lebih murah dengan fitur yang lebih canggih. Contohnya, yaitu lagi-lagi Eagle V3. Dengan harga Rp169.000, kamu sudah bisa mendapatkan sebuah speaker yang berkualitas, baterai tahan lama, sudah waterproof, anti-dash, dan shockproof dan itulah mantep lah pokoknya. Dan begitu juga dari merek Sony, Soundcore, Lanyas, Mipha, dan lain-lain. Kemudian hal yang lumayan patut dipertimbangkan adalah pertimbangkan untuk membeli merek lain atau JBL GO lain. Kenapa seperti itu? Karena Anda akan sangat-sangat rawan mendapatkan JBL GO KW atau palsu. Kalau kalian pecinta beli barang online, ya apalagi pecinta barang online, kalian harus sangat berhati-hati karena semakin kesini aku perhatikan JBL GO yang beredar di online itu banyak yang KW. Bahkan JBL GO yang sudah bergaransi IMS saja, IMS, you know, nah itu bisa ditemukan dan ditelisik ternyata barangnya KW juga. Nah, macam mana pula itu? Padahal salah satu hal yang menguatkan barang itu original adalah ya garasinya, eh garasinya, garansinya. Ya menurutku sangat banyak JBL GO KW bertebaran. Ini tak terlepas dari minat beli yang tinggi tapi ingin harga yang murah dan juga harus kita akui bersama JBL GO adalah salah satu mini speaker yang paling populer dan cakep yang beredar di masyarakat bahkan hingga saat ini. Dan saranku daripada mencoba membeli barang yang berisiko ketipunya tinggi, mending kalian beli produk lain atau JBL GO yang terbaru dari official store-nya seperti JBL GO 3. Jadi buat yang gak tahu garansi IMS itu apa, nah garansi IMS itu adalah sebuah garansi yang dikeluarkan oleh distributor resmi Indonesia yang menjual Harman dan juga JBL yaitu sama seperti garansi dari Samsung Indonesia Sane nah itu setara itu gitulah kira-kira penggambaran IMS-nya. Jadi kalau misalnya JBL GO sudah berlabel IMS pun masih terindikasi KW nah bagaimana dengan yang gak ada garansinya? Waduh lebih susah lagi dong gitu probability-nya loh. Dan yang terakhir dan ini tambahan tips ya kalau kamu misalnya nih udah pertama kali nge-pairing udah oke lah tapi nanti begitu kamu selesai pakai dan kamu ingin pakai lagi pairing-nya itu kayak mana ya agak susah gitu aku gak tahu kenapa tapi itulah pengalamanku sebagai user tapi meskipun begitu kualitas Bluetooth di speaker ini cukup baik stabil dan oke lah nah guys gimana tetap penjelasanku tadi apakah sudah mau buka pikiran kalian atau apakah kalian tetap bersikeras untuk membeli speaker JBL GO ini jika kalian tetap ingin membeli JBL GO ini aku sudah meletakkan link pembelian di link description karena ya gimana dong kita tidak bisa menghalangi keinginan orang lain oke guys mungkin itu aja di video kali ini nantikan video-video aku selanjutnya mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat kalian untuk mendapatkan speaker yang kalian inginkan dengan berbagai pertimbangan yang sudah aku berikan like, comment, and please subscribe this channel agar channel ini dapat berkembang dan juga menghadirkan video-video spek kata kulir lainnya memaksudkan video-video yang menarik itu aja mungkin di video ini aku Rian see you next time di video selanjutnya bye